Tangkis, pukul, dan jatuhkan. Inilah beberapa adegan yang diajarkan para atlet bela diri tarung derajat kepada puluhan siswi SMA 1 Cianjur, Jawa Barat. Minggu siang, siswi-siswi diajarkan teknik pertahanan diri serta teknik melumpukan lawan dengan cepat. Pembekalan ini diberikan agar kaum perempuan terhindar dari tindak kekerasan. Itulah salah satunya. Jadi ada teknik sergapan depan, cekikan belakang, pegangan tangan, terus rangkulan belakang juga ada. Jadi tadi sudah disampaikan teknik cara-caranya bagaimana untuk lebih sistematik dan lebih realistis. Para siswi antusias mengikuti kegiatan ini karena manfaatnya besar untuk diterapkan sehari-hari. Pelatihan bela diri juga diberikan untuk puluhan ibu dan remaja putri di Desa Kalongan, Pungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka diajarkan teknik memukul, menendang, dan menggunakan barang bawaan sebagai senjata peninjang. Selain itu, mereka juga dilatih mengenali titik lemah tubuh lawan sebagai target untuk melumpukan. Sebenarnya pelatihan women self-defense ini untuk melindungi diri kita sebagai perempuan ya kan biasanya dimanfaatkan oleh orang jahat untuk kelemahan kita kalau perempuan. Nah, jadi kita harus, sebenarnya kita harus berani untuk melawan mereka. Selama ini peserta selalu takut saat berjalan sendiri terutama di waktu malam. Sangat berguna sekali soalnya Desa Kalian ini sangat rawan sekali. Banyak itu loh, anak-anak nakal gitu loh. Jadi supaya agak aman sedikit kalau memang ada yang mau mengajari bela diri itu bagus sekali. Pelatihan bela diri terhadap perempuan ini diadakan oleh para mahasiswa D3 Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dipenegoro, Semarang. Komnas Perempuan mencatat tahun 2015 lebih dari 300 ribu kasus kekerasan terjadi di ranah personal. Bentuk kekerasan terbesar dalam bentuk fisik dan seksual. Padahal tahun 2014, kekerasan terbesar adalah fisik dan sikis. Tahun 2015, kekerasan seksual menempati peringkat kedua, yaitu 72 persen dalam bentuk perkosaan, 18 persen dalam bentuk pencabulan, dan 5 persen dalam bentuk pelecehan seksual. Mugi Satria, Yuda Erianto, melaporkan.